Al-Fatihah Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya, Umi, beserta keluarga Dan seluruh Santri Al-Bahja Dimanapun berada, sehat selalu dalam lindungan Dan kasih sayang Allah Serta dijauhkan dari segala macam wabah penyakit Amin Allah ya Rabbul Alamin Amin Mohon maaf Buya, izin bertanya Bulan Ramadan sebentar lagi tiba Di kampung tempat saya tinggal Mastibnya akan tetap melaksanakan Salat Tarawih Dalam hati saya, saya sangat bersyukur Karena masih bisa untuk ikut Salat Tarawih berjamaah di masjid Tetapi Buya, di tengah wabah Yang melanda sekarang, membuat hati saya Jadi merasa takut dan cemas juga Apabila ada bersama Di kerumunan banyak orang Saya mohon nasihat dari Buya Langkah apa yang harus saya lakukan Buya Tetap ikut Salat Tarawih berjamaah Di masjid, datang salat Diri di rumah Syukron atas jawabannya Buya Dan mohon maaf, serta mohon doanya selalu Untuk kami semua Dan Wali Sandri Al-Bajah Yang sangat merindukan pondok Mughimbukum vilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebuah tempat yang akan datang Orang dari bermacam-macam tempat Yang dikhawatirkan akan Membawa sesuatu yang membahayakan Kepada yang lainnya Maka Ya kita patuhi Sebisa mungkin Dan sangat berbeda jika memang Itu adalah sebuah tempat Yang memang terisolasi dari yang lainnya Tidak akan membawa Orang keluar masuk Nah masjid Masyarakat Yang datang dari mana-mana Orang lewat pun Boleh mampir ke masjid Nah kita tidak bisa Batasi yang datang siapa Kecuali masjid Dengan jamaah mahsurah Masjid yang memang dibatasi Jamaahnya masjid pondok Masjid ini Tidak ada orang lain datang Kerbang di kunci Jegrek Tapi kalau sudah terbuka begitu Makanya Selagi Menurut pemerintah Seperti itu Ya tidak usah Tidak usah diadakan Sholat Jumat Terawih Tidak usah diadakan Di tempat semacam itu Cuma kalau ada orang Yang ingin mengadakan Ya suka-suka dia Suka-suka dia Tapi tidak boleh Memaksa orang lain Apalagi merendahkan Yang lainnya Cuma lebih baik Ya sudah Adakan di rumah Dengan cara yang baik Yang benar Bahkan mungkin ini kesempatan Untuk kita mendidik keluarga kita Terawih bisa dilaksanakan Dimana saja Di rumah Memang biasanya Kalau sendiri itu Yang menang adalah Malas Menang malasnya Tapi lo rame-rame Oke semangat Oke lah Satu keluarga Gantian imamnya Masya Allah Lakukan di rumah Jadi sikap yang harus Anda hadirkan Adalah sikap bijak Jika memang Anda lihat Itu orang aman-aman saja Orang situ-situ saja Ya Anda datang Tidak ada masalah Kalau tidak datang Itu juga tidak ada masalah Karena kekhawatiran Tidak boleh di Kalau orang khawatir itu Tidak bisa dipaksain Seperti itu Biarpun sholat Tidak khusus Tetangga Apalagi ada orang beresin Pusing nanti Padahal beresinnya orang sehat Dia Beresin sekali kan sehat Begitu Jadi Anda bebas akan Tapi patuhilah pemerintah Itu lebih baik Dalam keadaan semacam ini Karena permasalahan Bukan pasti Atau tidak pasti Ini terjadi Bukan itu Karena suaranya Sudah gaungnya Sudah kemana-mana Paling tidak akan membuat Was-was keraguan orang Makanya saya akan Adakan acara Biar orang gak was-was Oh gak bisa Gak gampang Mangkas was-was itu Kedekan di media dulu Bahasanya Corona gak ada masalah Bebas Gak usah takut Orang percaya Baru hilang was-was Setiap hari Dikit-dikit Corona 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 Stres orang Corona Itu yang bikin penyakit Gara-gara stres Takut Makanya was-was Makanya dipisah Ini tenang Tidak berhukum dengan orangnya Tenang Aman Dengan orang ini Jangan-jangan Jangan-jangan Seperti itu ya Kami himbo kepada semuanya Untuk melaksanakan Solat Tarawih di rumah Dan dikitkan Riwayat dari Imam Malik Lebih baik diadakan di rumah Seperti koida Solat Sunnah Lebih baik di rumah Tapi Jumhur mengatakan Di masjid Solat Tarawih Jika masjidnya aman Tidak dalam keadaan Seperti yang terjadi Saat ini Kalau terjadi saat ini Lakukan Solat Tarawih Di rumah Masing-masing Selesai InsyaAllah ya Jangan sampai Gara-gara Ujian begini Tambah jauh dari Allah Justru lebih hebat lagi Yang selama ini Mungkin istrinya Hanya suruh Jaga rumah Suaminya asyik Tarawih Sekarang Imamnya Suaminya sendiri Makmumnya Istrinya MasyaAllah Tapi tidak bisa gantian Kalau sama suami istri Saya suka InsyaAllah Syukran Wallahu a'lam Bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.